Nyeri yang dirasakan di bagian anus atau lubang pantat, bahkan kadang-kadang disertai dengan pendarahan, itu merupakan gejala daripada wasir atau hemoroid. Wasir atau hemoroid merupakan pembengkakan atau pembesaran daripada tombol udara di usus besar bagian bawah atau di sekitar anus. Penyakit ini menyerang segala usia, namun biasanya di usia-usia di atas 50 tahun. Kadang walaupun wasir ini timbul pembengkakan, belum tentu juga menimbulkan keluhan. Nah, kalau keluhannya muncul biasanya penderita merasa yang paling ringan itu keluhan tidak nyaman dan gatal di sekitar anus. Tapi kalau keluhannya berat, bahkan bisa menimbulkan nyeri yang hebat, sampai timbulnya pendarahan yang luar biasa. Wasir sendiri kita klasifikasikan menjadi empat. Gunanya klasifikasi ini adalah untuk menentukan apakah wasir atau ambien itu masih bisa diberikan pengobatan dengan obat-obat salep dan obat-obat minum, ataukah harus sudah melakukan tindakan operasi. Mungkin pembagian ini bisa dimengerti oleh rekan-rekan yang memiliki penyakit ambeian. Pertama, yang disebut dengan derajat 1 itu adalah pembengkakan yang muncul di dalam anus, bahkan tidak terlihat dari luar. Gejalannya itu pada waktu buang air besar, keluhannya cuma berdarah. Derajat 2 itu pembekakan lebih besar, bahkan bisa keluar dari anus. Kita rasakan pembekakan itu setelah buang air besar, cebok, maka kita akan raba ada masa. Tapi beberapa saat kemudian, benjolan itu akan masuk lagi ke dalam. Derajat ketiga, munculnya benjolan yang keluar daripada lubang pantat itu, itu diraba walaupun beberapa saat setelah buang air besar. Benjolan ini masih bisa masuk ke dalam dengan bantuan jari. Jadi, dengan menekan ke bagian dalam, benjolan itu masih bisa masuk. Sedangkan derajat 4, benjolannya cukup besar, keluar daripada lubang pantat, walaupun dibantu dengan tekanan pada tangan, itu dia tidak bisa kembali. Kenapa dia tidak bisa kembali? Karena hemoroid di bagian dalam itu begitu besar, sehingga dia tidak bisa masuk. Semakin besar derajatnya, biasanya keluhan atau kejadian pendarahan itu jauh lebih sering terjadi. Gejalannya, dari yang ringan ya, cuma berupa rasa gatal dan sakit sekitar anus. Pendarahan yang mungkin terjadi satu atau dua kali, tapi kalau hemoroidnya makin lama makin besar atau kelasnya makin besar, maka kejadian pendarahannya makin sering. Nyeri yang terjadi juga bisa saja hanya berupa nyeri yang ringan sampai nyeri yang berat. Penyebab sebenarnya dari wasir atau hemoroid masih belum jelas sama sekali ya. Namun dikaitkan dengan meningkatkan tekanan dalam aliran darah di dalam atau di sekitar anus. Tekanan inilah yang menyebabkan pembuluh darah pada anus itu membengkak sehingga mengalami peradangan. Orang yang mengalami kontipasi atau sembelit yang berkepanjangan, akibat asupan serat dari makanan yang kurang, gampang sekali mengalami ambeyen. Di area yang berkepanjangan, orang yang gemuk dengan kelebihan berat badan, melakukan sek anal, Ada riwayat wasir dalam keluarga, terlalu sering duduk dalam waktu yang lama, kemudian batuk-batuk dan muntah yang berkepanjangan, Risiko daripada mengangkat beban yang terlalu berat, kehamilan, Karena kehamilan itu terjadi tekanan di dalam pembuluh darah di daerah panggul karena Semakin besar janinnya maka tekanan itu pun makin besar sehingga mengakibatkan yang tadinya wasirnya mungkin kecil sebelum kehamilan akan semakin membesar. Bertambahnya usia pun menjadi risiko orang terkena daripada ambeyen. Untuk mencegah wasir atau hemoroid ini muncul atau bertambah besar, maka lakukanlah mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat. Memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Mengkonsumsi jenis makanan ini berguna untuk melembutkan dan meningkatkan jumlah tinja yang dikeluarkan, Sehingga tidak terjadi iritasi pada ambeyen. Juga mengurangi tekanan pada waktu kita divikasi atau buang air besar. Banyak minum cairan, minumlah 8 gelas air putih setiap hari untuk mempertahankan tinja kita tetap lunak. Jangan melakukan mengejan secara berlebihan, karena itu akan memberikan tekanan yang besar pada pembuluh darah di sekitar anus. Jangan suka menunda buang air besar. Karena apa? Menunda buang air besar itu akan membuat tinja kita atau kotoran kita mengering dan sulit dikeluarkan. Lakukan olahraga, hindari duduk terlalu lama. Hindari juga mengangkat benda berat. Jika kita harus mengangkat benda berat, maka buanglah napas. Jangan menahannya saat kita mengangkat benda berat. Rekan-rekan yang hamil, tidurlah dengan posisi miring. Posisi ini bisa menurunkan tekanan pada pembuluh darah di daerah panggul dan membantu wasir untuk tidak bertambah besar. Jika rekan-rekan memang sudah ada ambeyen, maka untuk mengurangi peradangannya itu ada obat-obat ambeyen yang dijual bebas dalam bentuk krim, dalam bentuk salap, maupun dalam bentuk supusetoria. Artinya obatnya dimasukkan dulu ke pressure, lalu dimasukkan ke lubang pantat di mana obat-obat ini berguna untuk meredakan pembengkakan dan rasa tidak nyaman pada wasir. Rekan-rekan kalau memang wasirnya disertai dengan nyeri yang hebat, perlu pemberian penghilang nyeri dari parasitamol sampai obat-obat penghilang nyeri yang golongan N-side. Cuma rekan-rekan harus berkonsultasi dengan dokter dalam hal pemberian obat penghilang nyeri. Pemberian obat pencahar atau laksantib juga perlu. Obat ini membantu memperlancar buang air besar sehingga mengurangi tekanan pada pada pembuluh darah di sekitar anus. Jika tindakan pencegahan dan obat-obat yang diberikan tidak mengurangi gejala yang terjadi di mana nyerinya makin hebat, pendarahannya makin hebat maka rekan-rekan perlu berkonsultasi dengan dokter bedah untuk dilakukan tindakan-tindakan operasi ataupun mengangkat hemoroid tanpa operasi yaitu misalnya dengan digasi tetapi tetap harus berkonsultasi dengan dokter bedah terlebih dahulu. Cukup sekian rekan-rekan pembahasan kita tentang wasir dan permasalahannya. Jangan lupa subscribe, berikan like dan kasih komentar. Terima kasih. Terima kasih.